. Israel tidak ingin Syria menerima sistem Rudel S-300 dan memiliki saluran kerjasama dengan Moskow untuk mencoba mencegah Rusia memasoknya. Hal itu diungkapkan oleh mantan Menteri Pertahanan Israel, Moskow, Jika pemerintah Rusia bertanya kepada kami apakah akan memasok S-300 atau tidak, kami ingin sistem ini tidak jatuh ke tangan orang suriah, katanya seperti dikutip dari Sputnik, Sabtu, tanggal 5 Mei tahun 2018. Sebelumnya, ketika pertanyaan seperti itu muncul, kami menggunakan saluran yang tepat untuk mendiskusikannya dengan kepemimpinan Rusia. Sekarang juga mereka masih menerima sinyal ketidaksenangan kami tentang pasokan tersebut, imgunya. Meski gitu, Yalon percaya pasukan Israel punya kemampuan untuk mengatasi sistem pertahanan udara modern itu. Anda tahu bahwa seluruh sistem pertahanan udara suriah berbasis pada peralatan Soviet atau Rusia S-Badua, SA-5, SA-17, SA-22. NATO menyebut dengan nama S-75, S-200, Buk dan Pansir. S-300 adalah sistem yang lebih kuat, dan kami tidak suka muncul di suriah, tapi sama seperti kita siap dan mampu mengatasi seluruh pertahanan udara suriah yang ada, kita harus siap untuk menghadapi S-300, tutorialon. Lebih jauh ia mengungkapkan saling pengertian antara tentara Israel dan Rusia telah meningkat secara signifikan selama beberapa dekade terakhir. Itulah berita yang kami sajikan hari ini. Semoga menambah wawasan dan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa terus menyaksikan channel berita dunia terkini yang selalu menyajikan berita terhangat dan terpopuler. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.